Hai bertemu saya lagi di Omachi Story atau obrolan Mama Cike bersama saya Cike Bidadewi kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya pada suatu sore ya berkunjung ke kantornya kawan saya saya mampir lah pas udah disana kan sore ya udah sepi karena biasanya jam 5 jam 6 itu sudah enggak ada siapa-siapa lagi sampai jam 8 malam itu jarang tapi temen saya sekali-sekali dia akan menginap di sana saya kan ngerjain sesuatu dia lupa ngeprint atau apa gitu saya lupa ya udah selesai waktu itu terus saya lihat kayak ada anak muda ya kurus gitu umurnya tuh mungkin dibawah 25 begitu saya tanya dia ngaku memang lahirnya tahun 2000 namanya kita sebut aja Wildan sebelum maghrib tuh ya saya ingat banget saya cari toilet dong saya numpang ya mau ke toilet sepi kan udah sepi cuma tinggal anak muda itu sama kawan saya ada satu orang lagi jadi kami cuma berempat lah saya ke toilet kok saya berasa ini ya berasa merinding gitu pas keluar dari toilet kayak saya penasaran ya ada si anak muda itu kan di dapur gitu di dapur gitu deh saya bilang itu kayaknya toiletnya kayaknya nggak sembarangan ya kenapa emang Bu kata dia gitu saya kok berasa apa saya bilang berasa bulu kuduk saya berdiri kayaknya itu memang toiletnya ada isinya ya baru si anak muda itu ngaku iya Bu katanya memang ini kayaknya di area ini nih katanya di dalam tangga menuju ke toilet dan di dalam toilet itu sendiri banyak kejadian nah si anak muda ini baru bekerja satu tahun setengah di kantor itu tadinya dia selalu berdua udah setahun setengah ini katanya dia udah tiga kali ganti temen karena rata-rata pada pulang dan nggak balik lagi jadi si adek ini tinggal sendiri lah ya dia udah minta sama bosnya untuk ada temen tapi mungkin cari belum dapet kali ya terus kan wah nih kebeneran nih buat konten dong aku terus bilang Dek ceritain mau nggak kejadiannya apa aja saya bilang oh boleh Bu dia bilang akhirnya dia cerita pertama kali masuk kerja disitu buat dia katanya nggak masuk akal karena kalau malem tuh sebelum maghrib ya setelah maghrib setelah kantor itu sepi itu semua langsung dibersihkan nggak nunggu besok cucian piring lah termasuk kursi-kursi yang berantakan dan memang ya di kantor itu saya masih lihat kayak meja-meja kuno benda-benda antik terbuat dari kayu jati ya barang-barang zaman bahola yang kalau dipindahin tuh pasti berat ya Wildan itu bilang bahwa saya sering Bu kalau saya udah benahin nih meja katanya udah dirapihin udah bersih tiba-tiba ketika pagi ketika dia bangun tidur dia lihat katanya mejanya udah mencong udah kayak ada yang lari itu ada yang pindahin padahal kan itu pasti berat dan pasti bunyi lambut pokoknya posisinya sudah bergeser besok paginya lalu katanya kejadian lain dia pernah ya katanya maghrib nih dia lagi nyuci piring katanya udah kosong nih kantor udah nggak ada siapa-siapa tinggal dia sendiri kayak ada orang jalan di kantor itu kayak pakai sepatu hak tinggi high heel gitu terus kayak ada pintu dibanting gitu dia kan oleh dong karena udah nggak ada siapa-siapa udah sepi waktu itu katanya baru maghrib sih masih ada matahari maksudnya masih ada cahaya lah belum terlalu gelap akhirnya sama dia oh dicari ke atas katanya begitu dilihat di atas kan ada satu ruangan rapat sama ada satu kamar yang selalu terkunci lah lorong itu nggak mungkin lah karena kuncinya juga si bos yang pegang katanya nggak pernah ada orang masuk ke kamar itu jarang sebenarnya katanya dia agak deg-degan juga takut siapa gitu karena nggak pernah di kantor itu ada perempuan rata-rata kan karyawannya laki-laki semua gitu dicari sama dia nggak ada siapa-siapa akhirnya dia turun beberapa pokoknya beberapa waktu kemudian itu juga kejadiannya sama kalau itu katanya dia lihat dia nggak minjem mata itu dia lihat perempuan berbaju merah jadi dia nggak pinjem mata dia lihat perempuan berbaju merah naik di tangga menuju ke lantai atas padahal itu yang lantai atas itu khusus untuk big boss kalau rapat dia pasti di lantai atas kalau yang nggak ada boss itu pasti karyawannya itu pasti pakai lantai bawah nggak pernah sampai ke atas-atas itu si cewek baju merah katanya aduh dia nggak bakal melupa katanya balik lagi mungkin dicari sama dia kali ya pokoknya dia balik lagi ke atas entar bagaimana dicari nggak ada orang terus katanya kejadian lain ya masih sekitar situlah sekitar tangga kamar mandi itu kejadiannya memang seringnya disitu katanya dia lihat udah tutup juga nih udah nggak ada orang udah sepi toilet kok tutup buka kan biasanya kita toilet lampunya selalu mati kalau nggak ada orang ini kok terang terus terbuka gitu padahal tadi udah dicek nggak ada orang itu nggak ada nggak ada di toilet tuh nggak ada yang butuh perhatian tapi sekarang mendadak jadi perhatian karena udah maghrib udah lewat maghrib kok terang lampunya belum dinyalain pun nggak ada orang pun nggak lama ada lagi kejadian masih di kamar mandi kalau ini beneran kayak ada orang katanya di kamar mandi tapi kok katanya kayak lama gitu nggak keluar-keluar begitu disamperin sama dia pintunya udah ngablak biasa lampunya terang lagi sama dia dideketin itu katanya kayak ada orang katanya dia baru cuma bingung siapa gitu kok kamar mandi tadi udah nggak ada orang kok tiba-tiba ada orang di kamar mandi katanya disamperin katanya begitu mau disamperin jadi bayangannya kayak nembus ke dalam ubinnya karena hilang entahlah makhluk apa pokoknya tadinya kan dia tidur di kantor itu sejak saat itu dia nggak berani tinggal di kantor itu kalau malem jadi dia lebih memilih pulang ke rumah si bosnya meskipun jauh katanya dia harus naik motor ya tapi akhirnya dikasih motor sih sama bosnya daripada keluar lagi kali ini anak susah kan cari karyawan lagi tapi kejadiannya ya nggak berhenti sampai disitu kadang katanya kan banyak lampu hias lampu gantung gitu tapi katanya yang goyang cuma satu gitu kayak ada yang mainin nggak siang nggak malem tuh kayak dia tuh kayak apa ya katanya kayak gerak-gerak sendiri lah kayak apalah gitu katanya padahal kalau walaupun ada angin mustinya semua kan tapi ini katanya cuma satu ya yang apa yang goyang-goyang gitu sering sih dia bilang dia mengalami hal-hal yang yaitu di luar di luar nalar lah dia bilang tapi kan dia nggak mimpi kadang-kalah keran katanya waktu itu bulan pun lama apa ya bulan tengah lagi bulan penuh itu lumayan udah jam 8 malem katanya udah sepi udah dimati-matiin ku lampu kantor dia udah mau pulang lah udah mau pulang ke rumahnya si bos gitu kan tapi anehnya waktu dia mau lewatin apa ada tempat wudhu katanya ya di itu tuh sebenarnya dulunya garasi jadi jadi itu tuh keran air untuk cuci mobil itu yang nggak masuk akalnya katanya kok keran airnya tuh nyala padahal udah nggak ada orang dari sebelum maghrib udah 2 jam sebelum dia pulang tuh udah nggak ada orang tapi keran air nyala pernah juga katanya pada suatu malam ini udah malam juga nih katanya udah nggak ada siapa-siapa di ruangan rapat di ruangan atas tuh udah nggak ada siapa-siapa udah dari siang juga memang udah sepi katanya dia mau pulang mau kunci pintu tapi itu di ruang rapat tuh kayak yang berisik gitu kayak yang masih ada rapat gitu kayak bunyi handphone ketinggalan orang oh pokoknya dia tuh harus seperti harus memeriksa lagi dong nggak ada siapa gitu padahal udah nggak ada siapa-siapa udah sepi begitu dia masuk ke ruangan rapat suara handphone yang tadi bunyi itu berhenti stop begitu dia nyalain lampunya nggak ada siapa-siapa nggak ada orang ketinggalan handphone nggak ada orang bunyi nyalain komputer itu ruang rapat yang sepi gitu gitu jadi tadi yang berisik tuh siapa gitu pokoknya banyak juga itu si anak muda itu ya pengalamannya Wildan itu jadi pas mau pulang saya akhirnya ngobrol lagi dong sama temen saya saya bilang itu anak yang jaga disini berani juga ya oh ternyata temen saya juga pernah ngalamin kejadian yang apa tidak masuk di akal jadi waktu itu udah musim Corona ya bener-bener udah sepi rumahnya dia kan di Jakarta Timur secara kantornya itu di Jakarta Selatan jadi tidak mungkin untuk dia pulang karena jalanan udah sepi dan konon dulu kan suka diperiksa-periksa ya sama petugas gitu jadi akhirnya dia terpaksalah bermalam di kantor itu sendirian katanya dia berani lah malam itu si temen saya juga dapat pengalaman katanya dia tidur di satu-satunya kamar yang jarang orang masukin kan yang di lorong itu yang kuncinya juga dipegang sama yang punya rumah waktu itu katanya dari sore memang udah hujan ya angin dimuruh halilintar orangnya surat temen-temen gitu ya tapi katanya pengalamannya aduh terus dia kayak tengah malam tuh bangun tuh kayak berisik ini loh kerei kerei di jendela pokoknya berisik jadi dia tuh sempet ngecek katanya nggak ada apa-apa nggak ada ya sepi gitu dia masuk lagi ke kamarnya nggak lama ini kayak ruangan kantor itu kayak kursinya ditarik akhirnya karena dia udah nggak tahan lagi sama dia diteriakin siapa tuh disitu tampakan maksudnya perlihatkan diri kamu gitu karena temen saya ini udah marah katanya udah malam dia takut akhirnya dia teriak-teriak sendiri aja katanya di rumah yang segede gitu dua lantai sih sekitar 600 meteran lah itu besar juga kaflingnya akhirnya setelah teriak-teriak temen saya teriak-teriak begitu akhirnya katanya gangguannya nggak ada lagi sampai subuh percaya tidak percaya tapi ya sesuatu di luar sana pasti adalah ya diciptakan oleh yang maha kuasa kita bukan satu-satunya makhluk di muka bumi ini kan sekian dulu dari omachi story edisi kali ini jangan lupa like dan subscribe jika anda pikir ini menarik untuk di-share monggo silahkan Alhamdulillah sampai jumpa lagi di edisi berikutnya salam dari saya Cike Bidadewi sampai jumpa 2 3 6 3 4 5 5 6 6 6 6 8 8 9 10 9 Terima kasih.